Beredar kabar yang menyebutkan bahwa pemilik Microsoft, Bill Gates, pernah membuat video game bernama Omikron. Akun Twitter at LV Wise membagikan kabar itu pada 7 Desember 2021. Akun itu mengunggah poster berjudul Omikron The Nomad Soul. Pada unggahannya, akun itu menambahkan narasi bahwa game Omikron telah dirilis pada tahun 1999. Benarkah Bill Gates pernah merilis video game Omikron? Dari hasil penelusuran kami, faktanya game tersebut bukan milik Bill Gates. Dilansi dari mcfook.com, Omikron seperti pada poster adalah sebuah game petualangan yang dikembangkan oleh Quantic Dream dan diterbitkan oleh Eidos Interactive. Permainan itu memang dirilis untuk Microsoft Windows pada tahun 1999 dan Dreamcase pada tahun 2000. Namun, bukan dibuat oleh Microsoft. Di dalam game dikisahkan pemain dapat terlibat dalam pertempuran di kota Omikron. Kesimpulannya, klaim pada poster bahwa Bill Gates pernah merilis video game Omikron adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax false context atau konteks keliru. False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. assumptions pada Tincomp.com Terima kasih. Namun, kita pasti untuk minta ma Denki atau kota 02. Terima kasih. Terima kasih.